Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Phone Questions. Saya Vira. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah DPI di Samsung Galaxy A06. Oke, mari kita langsung ke tutorial. Jangan lupa klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih. Oke, terlebih dahulu, Anda harus mengaktifkan opsi developer di phone Anda. Buka menu setting Anda. Kemudian, kemudian klik about phone. Kliknya. Selanjutnya, buka informasi software. Kemudian, Anda bisa melihat nombor build. Dalam nombor build ini, Anda bisa mengaktifkan 7 kali dengan cepat seperti ini. Mode developer sudah dikeluarkan. Selanjutnya, kita klik kembali. Lagi sekali lagi. Dalam menu setting Anda, Anda scroll ke bawah. Dan sekarang Anda bisa menemukan menu developer options. Buka developer options. Selanjutnya, untuk setting DPI Anda, Anda bisa scroll ke bawah dan mencari minimum width. Ya, ini adalah minimum width atau DPI. Anda bisa melihat default DPI saya adalah 384. Saya akan mengubah ke 500. Klik OK. Ya, selesai mengubah DPI. Sekarang Anda bisa melihat display di phone saya sudah menjadi lebih kecil dan 1 screen bisa menunjukkan menu. Tapi Anda harus berhati-hati. Karena jika Anda mengubah DPI terlalu tinggi, bisa menyebabkan cell phone Anda menjadi black screen atau reset. Selanjutnya, untuk mengubah DPI ke default, Anda bisa klik lagi di minimum width. Dan Anda berubah ke default DPI. Di phone saya adalah 384. Klik OK. Ya, suksesnya. DPI saya adalah default. Jadi, guys. Ini adalah tutorial saya. Saya harap untuk berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk klik like di video ini. Dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.